Hai semua, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel. Kali ini saya akan membuat minuman superfood yang enak banget untuk diet. Silahkan simak videonya. 200 gram kale, sayuran kale. Kenapa kale? Karena kale ini kandungan antioksidannya sangat tinggi sekali. Jadi untuk mencegah kanker, dan ini juga buat kamu yang lagi melakukan diet untuk kurus, turunin berat badan, ini sangat recommended banget. Kamu pakai daun kale ini. Nah, sayur kale ini kita konsumsinya mentah, jadi cara mencucinya harus di air yang mengalir. Lalu kita rendam garam, 1 sendok teh garam. Masukkan air rendam 5 menit minimum. Perendaman minimum 5 menit sampai dengan 15 menit. Untuk merendam juga jangan terlalu lama, karena perendaman terlalu lama dapat menghilangkan kandungan zat-zat yang ada di dalam kale ini berkurang. Setelah peredaman 15 menit, Lalu tiriskan, kemudian bilas dengan air minum, baru kita akan keringkan dengan alat pengering sayuran. Untuk menggunakan daun kale ini sebagai smoothies yang sehat, yang superfood, pisahkan daunnya dari batangnya, supaya rasanya nanti enak sekali, bila ada batangnya nanti rasanya agak seret-seret kurang begitu enak. Tiriskan dengan mesin pengering sayuran. Kalau kamu belum punya, pakai saringan sayur saja. Keringkan, kemudian masukkan ke dalam blender dan di blender bersama buah-buah kesukaan kamu. Batangnya juga bisa digunakan untuk di jus ya, jangan dibuang ya. Untuk mendapatkan superfoodnya lagi, tambahkan potongan nanas beku, cranberry dan blueberry, serta fleksit. Minimum 2 sendok makan masing-masing. Buah-buahan yang saya pakai ini adalah blueberry dan cranberry. Kenapa blueberry dan cranberry? Karena blueberry dan cranberry kandungan antioksidan dan antibakteri, serta anti kankernya juga sangat baik untuk kesehatan. sehingga semakin menambah minuman ini semakin super. Buah yang saya gunakan ini masing-masing ukurannya 100 gram dan 4 sendok makan fleksit. Boleh gunakan lebih untuk buah-buahnya. Karena saya menggunakan blender high speed, jadi bisa dicampurkan langsung fleksitnya. Buat kamu yang menggunakan blender biasa, fleksitnya harus digiling bubuk dulu ya. Tambahkan sedikit air, supaya blender ini bisa jalan. Untuk airnya sesuaikan selera saja ke encerannya. Setelah di blender, jadinya seperti ini, dan siap untuk disajikan minuman superfood yang enak banget. Kalau kamu ingin lebih encer, kamu bisa menambahkan air lebih banyak sampai dengan 200 ml airnya. Kalau saya disini hanya menambahkan 100 ml air saja. Air yang digunakan bisa air putih, air kelapa, atau air jeruk. Demikian resepnya, sampai berjumpa lagi. dan juga sampai jumpa lagi... Jumpa. ofisitnya dari Ex-feeling�